Sebuah toko swalayan dipayung sekaki pekan baru disatroni komplotan pencuri atau pengutil. Empat orang pelaku pencurian terpantau kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, empat pelaku terdiri dari tiga wanita dan satu pria memiliki peran berbeda. Satu pelaku berupaya mengalihkan perhatian karyawan toko swalayan. Sedangkan tiga pelaku lainnya mengambil susu kaleng dan disembunyikan ke dalam baju. Pemilik toko swalayan sempat curiga dengan gerak-gerik para pelaku. Salah satu pelaku yang dicurigai kemudian mengembalikan susu kaleng di etalase toko. Sementara tiga pelaku lainnya sudah pergi meninggalkan toko swalayan. Dia sudah mengambil ketahuan sama saya. Baru dia tidak jadi dibawanya. Dengan alasan dia tanya ke kasir harganya berapa. Tapi setelah dia bilang terlalu mahal dan tiba-tiba langsung seperti ini. Akibat pencurian, korban merugi sekitar 300 ribu rupiah. Korban memilih tidak melaporkan ke polisi. Dan ke depan akan meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung.